Saya dan istri saya sama-sama ensinyur, sama-sama magister pendidikan, bahkan kami sama-sama kuliah hingga doktoral. Saya punya usaha, istri saya ada usaha mengelola sekolahan, franchise-kan di seluruh Indonesia. Jadi saya punya penghasilan, istri punya penghasilan, maka kami membangun kesepakatan. Misalnya, sepakat kalau untuk membantu adik-adik saya, bapak ibu saya, maka istri yang memberi. Sehingga istri saya di hadapan keluarga saya, wah reputasinya luar biasa. Dan sebaliknya, itu salah satu kesepakatan yang menarik yang kami buat, yang membuat kami bisa menikmati kehidupan ini dengan bahagia. Karena keluarga istri saya mencintai istri saya dan sebaliknya. Karena itu mari kita smart, kita bijaksana bagaimana membangun kesepakatan-kesepakatan di dalam pengelolaan keuangan di dalam keluarga. Yang esensinya atau fondasinya adalah uang itu alat untuk mencintai.